Oke selamat pagi, siang, sore ataupun malam guys Kali ini gue akan berbagi pengalaman gue Naik poligon Stratos S2 2021 kemarin Yang gue naik itu dari berangkat Ampe main, ampe pulang total 4 jam Jadi kemarin tuh gue ceritanya gue naik sepeda Jadi ya nih, berangkat dari jam 6 pagi Main, pulang, ampe rumah jam 10 Berarti total 4 jam 4 jam gue hampir di atas sepeda Karena 5 menit, 5 menit gue ambil untuk ngasok Kenapa begitu? Satu, memang karena capek Jembatan, tanjakan Kalau ditanjakan itu bagian otot paha menyiksa banget ya Dan kedua, ada satu Nggak tau terbersih aja di pikiran gue Ini sepeda kan di kompa secara padat ya Banek keras gitu Jadi gue pernah kepikiran gitu Gue juga pernah lihat sih Di itu, apakah bahannya agak meletus gitu Jadi gue takut Plus gitu, makanya gue ngasokin dia 5 menit Karena kita disana kan di peak dual loop Kan bisa kalian lihat sendiri Kebut-kebutannya kayak orang gila Gue juga nggak tau berapa kilometer Mungkin 30 kilometer per jam Mungkin lebih gitu Dan nggak ada satu ide di pikiran gue Ah, ngasokin bentar gitu Karena kalau goes terus-terusan juga Serem Ya, banyak Soalnya banyak goeser di samping kiri Gue tuh, kalau kalian perhatiin di video gue sebelumnya Banyak yang berhenti tengah jalan Bukannya karena capek Tapi betulin sepedanya Karena ruada depannya Duar kempes Menirah kempes Kalau dia kempes Ngebawa ban cadangannya Bagaimana? Kan nggak lucu Jadi lu mesti seret-seret sepeda lu Dari dalam Ke depan Gila Bayangin Betapa menyiksanya Disana nggak ada taksi online Nggak ada apa Pokoknya lu dorong sepeda lu ke depan Karena itu daerah baru Daerah proyek Dan lu nggak berharap Bakal ada taksi Angkut baja yang angkut sepeda lu Nggak bakal ada Jadi lu harus mau-mau Dorong sepeda dari dalam ke depan Jadi makanya ada sebagian goeser Bawa saddlebag Mungkin isinya ban dalam Gue juga nggak tau Kalau gue sih Gue gila Gue nggak bawa apa-apa Pengalaman yang rasanya Naik Polygon 100 S2 2021 Mungkin juga termasuk road bike yang lain Jam-jaman Empat jam Satu Di bagian joknya Kalian akan merasa Duduk di atas tumpukan cabai rawit Kalau agak lama Agak pedes Agak pedes Dan pas gue mau pulang Setelah gue Berhasil goes gitu ya Pas pulang tuh Agak lama Kok Ini telapak tangan ini Kan gue posisi begini mulu Ini Ininya yang Agak Pegel gitu Jadi selama perjalanan Gue gelisah Aduh Nggak enak nih Begini-begini Nggak enak Tep begini Tetap aja nggak enak Begini-gini Jadi selama perjalanan Begini-begini Ini berlaku Bukan untuk 100 Atau semua road bike Juga begitu Pasti begitu rasanya Dan iya Kenapa gue begitu Karena gue naik sepeda Road bike 4 jam Mana ada sih orang Yang naik road bike 4 jam Karena kebanyakan yang lain Kan loading Kalau gue kan enggak Pulang Tetap naik sepeda Dan lucunya Kalau ngomongin soal jok Ini joknya Sama 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 si Urban U3 Jok Urban U3 ini Justru lebih menyiksa Mungkin karena Dipengaruhi oleh Geometri si sepeda Pada saat waktu itu Gue bawa dia Ngeloop Naik ini Itu rasanya Di bagian perut Bawah gue Kayak orang mau buang air Kayak mau buang air besar Mules aja rasanya Gue juga nggak tau Kenapa penyebabnya Bentuk joknya Menyiksa Padahal bentuknya sama Kayak 100 S2 Gitu aja sih Jadi kalau Urbano Overall nyaman Untuk gue slow motion Cuma karena dia ukurannya 20 inch Maka Gowes satu putaran Itu aja Bakal terasa menyiksa Ada yang nanya Pik 2 lu Satu putaran berapa sih 32 kilometer Karena ada temen Yang pake strafa Dia sekali puter 32 kilometer Jadi setara Kayak lu dari Jakarta Barat Ke Jakarta Pusat Jadi kalau Tiga kali putar Udah setara Kayak orang Tour de France Kemarin gue Tiga kali muter Gila Mampir 100 kilometer Dan itu yang gue rasakan Dan kalau orang Kenapa sih gue pilih S2 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 udah cukup S2 udah cukup Buat di tempat Yang kayak gitu Yang lurus Yang udah gak ada apa-apanya Yang udah Lu kebut-kebutan Gila-gilaan disana tuh Yaudah Gue pikir bakal Kekurangan Mata gear Atau apa Karena cuma 8 Enggak 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 Mungkin kalau gue beli S3 Atau apa nih ya It just waste gitu Mubazir gear yang Banyak itu kemana Karena udah mentok Lapanannya Paling gue pake Yang Gue pake di Peak 2 loop ya Paling main gearnya Yang biasa hari-hari Gue pake Atau dua Atau dua Atau dua Ini juga paling gue Ini ini Gak sampe Banyak sekali gitu Kalau S3 S4 S5 Kan masalahnya Frame masih aluminium doang Gitu deh Cuma bedanya di Group set doang Kalau mau Jangan tanggung-tang S7 Kalau gak salah ya Kalau S7 kan Frame-nya dimulai Dari karbon deh Karbon semua kan S7 Yang corak warnanya Kayak S3 tuh Cuma kalau Karbon itu S7 Kalau gak salah Harganya 19 juta ya Kalau Ya Nabung dulu lah 19 juta ya Jadi saran gue Kalau mau coba Ini Kalau mau bener-bener Udah jatuh cinta Udah merasa yakin Mainnya di Aspal Terus Ya boleh lah Nabung Karbon gitu Kenapa gue gak naik Ekstrada ke sono Ya itu gawat Karena ekstrada yang sekarang Bannya lebih lebar Dari ekstrada pendahulunya Karena ekstrada gue dulu Gampang gede-gede Gini sih bannya Di jalan biasa aja Udah kelenger Apalagi bawa ke situ Dan gak ada juga Yang naik sepeda gunung Bertahan sampai Ke dalam-dalam Semua berhenti di pertengahan Kemudian ada Goweser yang Abis naik sepeda gunung Dia capek Kelelahan Sepedanya kan Ada standar Samping lain sama gue Kalau gue kan gak ada Gak ada Repot kan jadi Paling ini doang Ada Jadi sepedanya Di standarin ke samping Orangnya geletak Di trotoar Tidur lempeng gitu Maksud gue tuh Kalau capek Dalam olahraga apapun Mau sepak bola Futsal gitu Kalau capek Tentu otomatis Tubuh kita merasa ngantuk ya Kayak gue kemarin Kecapean Gue merasa ngantuk Hampir gue ketiduran Di atas sepeda Jadi maksudnya Jangan Tidur 180 derajat Terebahan gitu Gak bagus ya Kalau pun capek Duduk aja Jangan ditidurin Kemarin juga Saking jauh Itu kan sebenarnya Berputar ya Jadi kita kadang-kadang Harus tahu Kondisi tubuh kita Jangan karena Melihat Oh jalannya bebas Tidak ada hambatan Tidak ada kendaraan Jadi main sepuasnya Jadi batasi juga Karena kemarin ada Anak murid SMA gitu Sama temen-temennya Next sepeda lipat Gak tahu merek kapan Next sepeda lipat Gak ada angin Gak ada hujan Dia sendiri Jadi badan dia Udah gak Udah gak Sinkron gitu Mungkin Pikirannya Di Di mindsetnya Dia pengen Oh gue masih pengen Naik nih Masih belum puasnya Tapi fisiknya Udah gak Fisik sama pikiran Udah gak sinkron Jadi Gak ada angin Gak ada hujan Dia kayak Kayak apa Mau jatuh sendiri gitu Untung karena dia Next sepeda lipat Jadi kalau gak apa-apa Kakinya langsung Buru-buru lekas Menginjak asfal Jadi dia gak jatuh Sepedanya hampir terpelanting Terus Dia pegangan begini Jadi gak sampai Gabruk semua Dan ada satu ibu Juga sama gitu Gak sinkron Jadi Kayak ibarat Orang naik kuda liar lah Jadi sepedanya Brontak sendiri Jadi Dianya udah Badannya udah gak kuat Gak sinkron Jadi Pikirannya masih pengen main Tapi fisiknya udah gak kuat Jadi Bodinya udah gak sinkron Dan kalau gue Gue naik sepeda 4 jam Yang gue rasakan adalah Di atas road bike Bukan kayak gitu Ngantuk Malah pengen ketiduran Di atas sepeda gue Pengen ngantuk aja gitu Rasanya ngantuk Tapi gue Tetap Berusaha tetap Goes gitu Apalagi gue kan Ngebawa air Karena air kan Bikin beban Jadi Jadi itu sih guys Pengalaman gue Naik sepeda dia Sensasinya beda Tapi Mereka berdua ini Punya kesamaan Bannya kuat Padahal mereka Ini bannya masih Ban bawaan pabrik Gini-gini ini ya Ban ini telah Melibas Ratusan kilometer Di aspal Menggebu-gebu Kemarin ada tuh Yang naik sepeda Road bike Yang lebih mahal Dari ini Bannya Pes Ban depannya Ngeri kan Kalau bannya kempes Gitu Ini juga sama nih Sama gila ya Kamid ini Udah Mencicipi aspal Jadi kalau Misalnya kalian beli Sepeda baru gitu Jenis apapun Kalau pengen Uji Keawetan Bannya lah Pengen uji Ergonominya lah Enak gak Di Tempat kayak gue Si pick 2 loop Enak tuh Dua faktor yang diuji Goesernya Sama sepedanya Uji daya tahan Goesernya Sama uji daya tahan Kekuatan si sepedanya Gitu sih Jadi overall Kalau ini Enak sih Enak Soalnya Road bike Yang kempes Kemarin Yang gue main Di hari minggu Harganya Lebih mahal Dari 100 S2 Gitu So Jadi Kempes Ada 3 orang Gue liatin Band depannya Kempes Ya gimana ya Gue gak tau ya Tersimpulannya Kalian pikirkan sendiri Itu pengalaman Yang gue rasakan Saat gue Goes Bersama mereka Jadi itu dulu guys Pengalaman gue Naik stratos Ya Kelamaan 4 jam ya Ya gak ada juga sih Orang yang naik road bike 4 jam Agak pedes Disini Kelamaan nih Kalau kelamaan Kalau bentar Enggak Pedes disini Sama Pegel disini Pegel Kalau pegel tuh Udah gelisah tuh Udah begini Begini udah gak enak Ini gak enak Ini gak enak Kemarin ada anak Sekolah Dia beli stratos Persis kayak gue Warnanya Stangnya diganti Yang flat Jadi Jatuhnya kayak Sepeda fiksi Unik sih Unik Tapi Gimana ya Jadi kayak lucu ya Jadi kayak bukan road bike Jadi liatnya lucu sih Lucu Kemarin juga ada Kejadian unik Gue Kan kalau ngambil gambar Gini Gue Lagi gak ngambil gambar Hebat loh ini Stratos Dia sempet Ngimbangin rombongan Platon road bike Carbon Bejejer Stangnya dia Sama Gila Cuma gue gak bisa Ngambil gambar Karena kalau gue Ambil gambar Otomatis gue Satu tangan Dan kalau satu tangan Kecepatan gue Menurun drastis Dan bahaya Bahaya Tentunya bahaya Biarpun gak ada mobil Gak ada apa Kalau gak Hati-hati Bahaya jatuh sendiri Tetap jatuh Jadi itu guys Pengalaman gue Naik sepeda Mereka berdua Di pick 2 loop Semoga menjadi Inspirasi dan pengalaman Buat kalian Yang Kalau mau beli Sepeda Atau mau goes Di tempat kayak gue Ya boleh Ada yang nanya Buka Jem buka Kapan Setau gue Tiap hari buka Gak usah hari Minggu Hari kerja juga buka Soalnya kemarin hari Kamis Ada lomba event road bike Jangan lupa Jangan lupa subscribe Terus channel ini Yang tombol merah Jangan lupa like Comment Dan share Alright guys See you on my next video Salam dari Sit Stratos Eks Radah Dan Urbano Tiga saudara Tiga saudara